Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Hamdan Youtuber Seperti biasa saya akan membahas tentang masalah Windows dan Android dan kali ini kita bahas ini ya cara menambahkan komen misalkan ini komen itu bisa di Microsoft Excel ataupun Microsoft Word nah yang di ini saya bahas ini di Microsoft Word ya kita tulis dulu tulisannya cara menambahkan atau membuat ya cara kita membuat dan menghapus komentar komentar di Microsoft Word nah ini ya kita copy aja lah kita buat banyak ya nah kita setting kurisannya kita buat besar saja banyak jelas nah kita buat 18 aja ya nah kita sorot misalkan disini nih cara mau kita kasih komentar ya udah kita ini Microsoft Word 2019 ya kita pilih menu Insert nah disini ada tulisan comment nah kita terus disini aja misalkan cara komentarnya terserah mau apa misalkan lihat referensinya misalkan ya bebas terus yang kedua nih disini misalkan di program ketiga menghapus kita membuat misalkan ini ini sorot juga nih Insert comment nah ini periksa tulisannya nah seperti ini nanti kalau disini kita lihat disini ada tulisan komentar kita klik disininya berarti kita ketahui dapat kita ketahui bahwa yang harus dilihat referensinya itu adalah tulisan cara kalau ini untuk yang dikomentarnya periksa tulisannya ada pada tulisan membuat seperti itu nah ini bisa juga di tidak ditampilkan komentar itu misalkan gini nah di review ya nah di pilihan review komentarnya ini bisa di tidak ditampilkan berarti show commentnya di klik nah kalau seperti ini tidak terlihat ada komentar ya tapi kalau mau dilihat komentarnya kita klik aja di menu review show comment nah udah jelas ya untuk menghapus komentar kita pilih delete nah delete yang mana nih delete all berarti semuanya dihapus berhilang kalau ini mengembalikan yang tadi sudah dihapus terus ctrl Z atau yang ini undo di atas nih atau ctrl Z sama saja ya nah kalau misalkan pengen yang dihapusnya ini berarti tinggal disorot delete comment ya pilih review delete disini langsung delete hilang kalau ingin dibatalkan ctrl Z atau pilih undo oke saya rasa cukup jelasnya terima kasih nanti tolong di beri komentar jangan lupa like video ini subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya semoga bermanfaat walaikum warahmatullahi wabarakatuh